Subscribe YouTube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Untuk memudahkan proses penertiban PT Kereta Api Daop 1 mengerahkan 20 kereta api kerbong datar. Penertiban melibatkan 300 persorel gabungan. Selain menertibkan bangunan, petugas juga melakukan penutupan kembali akses liar untuk menuju jalur kereta api yang sempat dibuka oleh Oknum tak bertanggung jawab. Penertiban dilakukan karena bangunan semi permanen yang dibangun oleh warga ini membahayakan perjalanan kereta api. Terima kasih.